Kita lihat Pak Kiai disana, cerah ya cuaca mendukung untuk para jamaah melakukan ibadah. Kita tahu bahwa dikatakan bahwa wukuf adalah inti dari ibadah haji dan merupakan rukun haji sendiri ya. Ya memang ada hadis yang menyebutkan Al-Hadju Arafah. Ya jadi haji itu adalah Arafah, artinya puncaknya haji. Karena rukun haji itu tidak hanya wukuf sebenarnya ya. Tapi orang-orang berkumpul dalam satu tempat yaitu, itu hanya di Arafah. Ketika misalnya toak, mungkin ada yang toak, ada yang tidak. Tapi ketika wukuf itu bersama-sama, makanya disebut sebagai puncaknya barangkali itu. Tapi bukan berarti rukun haji itu hanya wukuf itu. Rukun haji itu banyak, termasuk toak, kemudian sa'i, itu juga rukun juga nanti itu ya. Tapi itu tidak membuat konsentrasi manusia. Tapi kalau wukuf menjadi konsentrasi itu. Ketika kita tidak melakukan rukun, maka tidak sah hajinya ya? Ya, tidak sah hajinya. Demikian pula yang lain, kalau kita tidak toak, ya juga bisa tidak sah, tidak sah kalau yang rukun-rukun. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang masuk dalam komponen, dan kalau ditinggalkan itu tidak sah. Kalau dalam masalah haji, andainya mana wajib, kalau wajib itu komponen haji, tapi kalau tertinggal kita bayar dengan dam itu. Tapi kalau wukuf tidak, kalau apa namanya, rukun itu mesti, ya bisa, mesti kita kerjakan. Misalnya orang tertinggal wukuf seperti itu, ya otomatis hajinya sudah tidak sah. Kita harus menjalankan ulang pada tahun yang tidak datang. Padahal melakukan wukuf sendiri tidak harus berjam-jam, saatnya atau setengah jam sendiri berada di arah. Saatnya itu mulai dari mendahari tergelincir, pada hari ini gitu ya, untuk waktu makkah, sambil menjalankan pajar besok. Maka siapa yang bisa tinggal di situ, meskipun hanya satu jam, itu sudah sah wukufnya itu ya. Tidak harus berada di situ selama itu, tidak. Tapi dikatakan bahwa sempurna dari wukufnya itu, walaupun harus setengah jam berada di sana gitu. Ya, sempurna itu maksudnya terpenuhi gitu, karena itu juga terpenuhi. Bukan berapi harus mulai dari duhur sampai pajar besok hari itu di situ, tidak. Nanti kalau mengikuti Nabi, malah ya, wukuf itu telah duhur, nanti menjelang mahrib, meninggalkan Arafah, menuju mustalifah. Nanti sholat mahrib dan sholat isya di mustalifah. Bermalam kemudian di mustalifah, besok pagi setelah sholat subuh baru melanjutkan menuju ke Mina. Begitu kan, begitu. Kalau misalnya sekarang jamaah haji Indonesia kan kemungkinan dari zuhur sampai maghrib mungkin berada di Anapa. Apa sih yang dilakukan jamaah di sana saat itu? Ya, pertama ya, ibadah wukuf sendiri itu yang penting berada di situ. Ya, dia di situ itu sudah menjadi ibadah, sudah itu. Tidak harus misalnya ya, ya, ada ritual-ritual lain. Yang penting di situ, pada saat wukuf itu, ada di situ itu sudah sah wukufnya itu. Ya, tapi kalau mau dia berdoa, ya, itu lebih utama. Sebab, ya, ada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan, Ketika para jamaah haji ini sedang melakukan hukuf, gitu ya, Maka, Allah akan berkata kepada para malaikatnya, Lihat hamba-hambaku, rambutnya tidak tersisir. Memang orang sedang ikram tidak boleh bersisir, ya. Ya, mereka rambutnya kena debu, padang pasir, apalagi ada badai pasir, ya. Ya, mereka merengek-rengek, minta ampun, minta kepadaku, Maka aku akan mengampuni mereka, akan mengabulkan apa permintaannya. Itu salah satu keutamaan hukuf. Jadi, katakanlah, diam itu sendiri sudah cukup, Tapi akan lebih sempurna, kalau dengan berdoa, berdoa seperti itu. Baik, baik-baik, kita akan lanjutkan lagi kabar haji, Namun, saya sudah berikut ini, pemirsa. Kembali di kamar haji, Nah, Pak Ikiyai, kita tahu bahwa tujuan dari hukuf sendiri, Dan rangkaian dari ibadah haji adalah untuk menjadi haji yang mabrur, ya. Makanya dari mabrur itu sendiri. Ya, kita mengucapkan selamat kepada jemaah yang mungkin 3 jam lagi mau hukuf di Eropah, ya. Karena di sana mulai jam 12, ya gitu ya. Jam 12 sana itu jam 5 sini, ya. Nah, haji mabrur itu ada syaratnya. Mabrur itu baguslah, ya. Haji mabrur itu haji yang tidak tercampur dengan kemaksiatan apapun. Ini menurut Imam An-Nawawi, seperti itu. Nah, kita pelajari, haji mabrur itu ada 3 persyaratan. Syarat yang pertama adalah, Ya, niatnya nilai ta'ala. Semata-mata menjalankan kewajiban kepada Allah. Bukan karena faktor-faktor yang lain. Kita ingin dipilih jadi ketua RT, misalnya, dan sebagainya, ya. Yang kedua, uang yang dipakai untuk pergi haji adalah uang yang dihasilkan dengan cara yang halal. Dan yang ketiga, amal ibadah hajinya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu insya Allah mabrur itu. Insya Allah mabrur. Mudah-mudahan jamaah di Indonesia, kita di sana juga pulang dan membawa pekal menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, Pak Akiyai, Haji Ali Mustafa Yaakob. Kita harus berhenti sampai di sini di kabar haji kali ini, Pak Bersa. Terima kasih. Kabar haji masih akan kembali esok di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.